Intro Kurma merupakan buah yang biasa dikonsumsi pada bulan puasa Kurma merupakan tanaman buah tertua yang ditanam di daerah kering Kandungan dalam buah kurma dapat mengembalikan energi dan mengganti elektrolit yang hilang selama berpuasa Buah kurma mengandung potasium atau kalium Manfaat potasium atau kalium adalah untuk mengontrol detak jantung Fungsi otak mengurangi rasa lelah setelah beraktifitas Buah kurma juga merupakan sumber energi instan Karena terdapat gula yang tinggi berupa fruktosa dan glukosa Selama ini manfaat kurma yang digadang-gadang Yakni bisa menjadi sumber energi Namun sebenarnya terdapat lagi manfaat buah kurma lainnya Buah kurma mengandung begitu banyak nutrisi Pasalnya dalam 100 gram kurma terkandung sekitar 280 kalori dan beberapa nutrisi lain seperti Karbohidrat 75 gram Gula 65 gram Serat 7-8 gram Protein 2-2,5 gram Kalsium 65 miligram Set besi 1 miligram Zinc 0,5 miligram Kalium 650 mililiter Vitamin A 150 Selain beberapa nutrisi di atas Buah kurma juga diketahui memiliki kandungan asam folat Vitamin B Vitamin K Dan berbagai jenis antioksidan Seperti flavonoid Karotene Fenolik Dan lutein Berikut kasiat buah kurma untuk kesehatan Pertama, mencukupi kebutuhan gisi dan kalori Sebagian besar, kalori kurma dari karbohidrat dan sisanya dari protein Meski tinggi kalori, kurma mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh Kedua, melancarkan sistem pencernaan Dengan kandungan serat di dalam kurma Anda dapat memasukkan kurma ke dalam diet harian Serat dalam kurma dapat mencegah konstipasi dan membuat gerakan usus besar lebih teratur 3. Mencegah penyakit kronis Manfaat konsumsi kurma setiap hari Yakni dapat terhindar dari beberapa penyakit kronis Hal ini karena antioksidan dari kurma 4. Menstabilkan gula darah dan pengganti gula yang lebih sehat Dengan rasa yang manis, kurma dapat digunakan sebagai pengganti gula putih Tidak hanya memaniskan, kurma kaya nutrisi, serat, dan antioksidan Meski masih membutuhkan penelitian Buah kurma dipercaya bisa memperbaiki kesehatan tulang dan membantu mengatur gula darah 5. Jadi menu tambahan dalam diet Kurma dapat dimakan langsung maupun dikombinasikan dengan makanan sehat lain Seperti kacang almond, keju, oatmeal, dan sebagainya Tetapi karena kalorinya yang cukup tinggi Sebaiknya tidak perlu menambahkan terlalu banyak pada makanan atau minuman 6. Mengganti elektrolit tubuh yang hilang Dengan kadar potasium yang tinggi Dengan kadar potasium yang tinggi, yakni salah satu unsur elektrolit yang dibutuhkan tubuh Kurma bermanfaat untuk menguatkan tubuh sekaligus membangun otot dalam tubuh 7. Melindungi tubuh dari peradangan Agar tubuh terlindungi dari radang Dibutuhkan asupan antioksidan yang cukup Yakni dari polifenol Buah kurma kaya akan polifenol dibandingkan buah lain 8. Meningkatkan kesuburan Kurma memiliki kandungan asam amino dan seng Buah kurma dapat meningkatkan kesuburan Baik pada wanita maupun pria 9. Mencegah anemia Manfaat kurma yang terakhir adalah Buah kurma dapat membuat Anda tidak mudah lelah dan pucat karena anemia Dengan makan kurma tiap hari Kandungan zat besinya akan meningkatkan produksi sel darah merah Demikian tadi adalah Kandungan dan manfaat buah kurma Bagi Anda yang suka memakan buah kurma Memang buah kurma Banyak manfaat untuk tubuh Namun sebaiknya Dalam mengkonsumsi Tetap sesuai dengan Porsinya masing-masing Jangan memakan buah kurma Secara perlebihan Karena Seperti yang sudah kita ketahui bersama Segala sesuatu yang berlebihan Itu tidak baik Terakhir Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih Selamat menikmati